Hai guys selamat pagi semuanya pagi hari ini saya akan membahas si hutan apakah bisa bisa diternak ke sebelum saya melanjutkan video ini silahkan kalian klik like subscribe comment di bawah mulai dari sekarang Oke guys jadi Hai dua hari yang lalu saya lahirannya lahiran letasan Hai nah yang disana tuh guys Hai kemarin meletak bentukannya di bawah sepertinya guys kita lihat dulu ya aman guys tidak ada air buang anak kan oke jadi yang saya takutkan ini dia buang anak lagi guys soalnya kemarin telur tiga netasnya tiga tiga tapi anak pertama sama anak keduanya dibuang guys yang anak pertama enggak ketahuan tadi mana kalau anak yang keduanya ketahuan saya selamatkan tapi cuman beberapa menit dengan saya setelah itu dia meninggal tapi anak yang terakhirnya Alhamdulillah aman ya jadi kalau saya lihat itu karena faktor-faktor pakan guys karena saya juga salah ngitung hari ya saya kira belum masuk harinya dan pakannya belum saya letakkan di sana guys maksudnya pakan penunjangnya seperti keroto ulat hongkong dan lain-lain saya cuman memberi pakan jangkri aja guys ya pakan burung mengeram itu nah guys ini si poligami saya gadis-gadis nakal ini guys tuh entah ngecek sarang entah memang main-main aja itu guys dan ini yang hutan guys sudah mulai ganteng ya dari nggak ada ekor dari stresan sekarang udah besitnya minta ampunnya nah tuh ini saya zoom ini jauh lho guys ini saya zoom ini guys nah jadi kalau menurut saya kalau hutan itu bisa juga untuk diternak cuman ya tergantung rezekinya tadi rezeki dan kondisi kandang kita guys cepat atau lambatnya itu tergantung dari kondisi kandang kita kalau seperti kalau contoh misalnya seperti kandang saya ini nah bisa ambil jauh ya nah kira-kira bisa ngasih nggak guys tuh bisa tergantung si jantanannya cepat atau tidaknya itu tergantung dari kitanya guys jadi tergantung dari pejantannya ya cepat atau tidaknya beradaptasi atau kesiapan si jantan juga misalnya kalau kita mendapatkan jantan yang terotol dari hutan misalnya ya sama aja kita juga nunggu lama dia adaptasinya juga lebih lama gitu loh atau misalnya kita mendapatkan hutannya posisinya rusak seperti ini kan ya lama juga guys nunggunya gitu loh nah ini kenapa saya letakkan di kandang seperti ini saya sengaja biar cepat adaptasinya guys kemudian dia lihat perempuannya itu kan jinak-jinak semua ya nah jadi burung itu dia eh gimana ya ikut-ikutan guys kalau lihat pasangannya jinak atau lihat burung sekitarnya jinak ya dia otomatis juga wah biasa aja gitu kecuali dia sendiri atau memang hutan semua Hai kalau Hai produksi produksi itu ya tergantung ya kalau paling cepat itu ada sebulan bahkan ada satu tahun tadi ada juga yang dikomen katanya punya saya sudah satu tahun disatukan malah enggak ngasil-ngasil gitu ya itu tadi kita harus lihat dulu kandangnya seperti apa gitu loh kalau mau cepat ngasil itu ya buat kandangnya seperti ini seperti ini tutup habis ini kan masih ada nih ramnya ini tutup habis sampai atas nah ini juga ditutup cuman buka yang atas ram itu ya yang bagian dalamnya aja untuk masuk cahaya ya ya guys jadi dia ditutup habis di tutup habis biar dia tidak eh bertemu dengan atau melihat lingkungan luar dia hanya fokus di dalam lah seperti itu cepat kalau menurut saya guys soalnya banyak kejadian eh yang buat kandang seperti itu malah cepat jadi jadi dia tidak ada ikut campur tangan atau dilihat manusia secara langsung kalau saya ini memang sengaja saya biasakan soalnya kan kalau sudah terbiasa itu ya aman nanti kalau dia enggak terbiasa itu pasti oh sekali-sekali kenapa buang anakan misalnya kan ditanya temen ya karena ada yang main kemarin kan enggak enak gitu guys kita enggak enak sama yang main yang main juga enggak enak sama kita dan produksi kita pun terhambat jadi kalau menurut saya yang enggak masalah ya eh apa namanya eh sengsaranya sesak sekarang dulu itu tapi ya tetap juga memang ada karakter karakter burung itu yang enggak bisa memang diganggu-ganggu-gugat enggak ada maksudnya walaupun dia jinak tapi dia enggak mau dilihat itu ada kita harus pahami karakter burung kita masing-masing jadi intinya apakah hutan itu bisa diternak bisa guys semua bisa asal memenuhi syarat jantan betina ada jantan ada betina umur siap atau mapan ya borong itu siap ya umur dikisar umur delapan bulan ke atas 8 bulan kalau yang untuk tangkaran itu kita lihatnya dari mentalnya kalau udah berani mulai bunyi-bunyi udah mau diadu itu udah bisa untuk diternak tapi kalau dia udah dua tahun tapi cuman bunyi ngeri ngeri aja lihat lawan nggak berani Nah itu belum bisa guys sudah banyak kasus yang terjadi jadi kita harus pahami dulu indukan kita sendiri ya dan saya juga dulu kemarin sudah bilang ya berani saya kenapa lambat produksi sudah saya jelaskan lambat produksi karena para indukan belum bu apa saya mengambil para indukan yang belum siap Hai jadi wajar saja kalau lama guys ya dari Februari Februari akhir saya masukkan kandang pertama pertama kali kemudian Maret kalau nggak salah saya Maret akhir baru dia bertelur Zong sampai sekarang tiga kali Zoh eh dua kali Zong telur yang ketiga Alhamdulillah ngisi semua pokoknya dia tiga ke udah tiga kali nelur tiga terus di telurnya tiga telur tiga 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 telur gitu ya jadi Alhamdulillah yang sekarang ini tiga telur tiga yang ngetas tapi dua yang yang dibuang ya kita harus cari tahu juga ya penyebabnya apa dan ini udah dua hari anaknya disana mudah-mudahan aman ya guys jadi kesimpulannya kalau mau murai hutan nggak papa jantan perempuan hutan malah bagus misalnya kita beli dari pemikat eh mendapat burung sepasang murai batu sepasang hutan ambil aja guys nggak apa-apa Hai yaitu tadi nggak usah diajar-ajar pur lagi langsung aja kita masukkan kandang ternak udah full puding Hai siapkan pelengkapan yang disiap yang harus disiapkan seperti tempat mandi tempat makan dan sebagainya blodok dan lain-lain itu nanti burung kalau sudah masanya produksi akan produksi guys jadi sekilas info aja tentang murai hutan ya ini saya juga sedang mencoba beternak murai asli hutan pungkulu guys jadi ini bukan hutan buat buatan mungkin masih ada juga yang komen di postingan saya yang sebelumnya itu katanya ya murai abal-abalan atau murai hutan-hutan nggak jelas setelah ya tapi ini benar saya sumpah demi apapun ini murai hutan asli sini kalau memang ini bukan ya berarti ya tukang pikannya ngicu ngapain juga sih dia nipu dulu sedikit ini lho murai hutan saya kita tunggu aja seperti apa nanti jadinya seperti apa yang terjadi anakannya apa jadi atau tidak tunggu saatnya cuman nggak bisa cepat saya sudah bilang burung saya sini saya disini tidak ada yang sudah siap yang sini ya ini udah siap sudah mulai siap guys jadi tinggal tunggu saja kabarnya bagaimana entah kapan saya akan posting lagi videonya Oke guys cukup sekian dulu video saya hari ini jangan lupa comment like dan subscribe di bawah untuk video hari ini cukup dulu Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh